Uuuuy, mengerikan! Seperti yang kita tahu, kalau seris Ultraman Nexus ini kan memiliki jalan cerita yang cukup berat dan cukup gelap, dan kurang cocok juga buat anak-anak ya. Dan di seris Ultraman Nexus juga itu memiliki beberapa scene yang menurut gue itu kurang enak kalau ditonton sendirian, apalagi malem-malem. Jadi scene-nya itu creepy banget, apalagi waktu masa-masa arc Dark Faust itu cukup banyak tuh scene creepy-nya. Jadi seris Ultraman Nexus ini selain alur ceritanya yang cukup dark dan berat, dan memiliki beberapa adegan creepy di serisnya, ternyata tempat atau lokasi syuting dari seris Ultraman Nexus juga itu gak kalah creepy dari serisnya. Dan lokasi syuting dari episode pertama di seris Ultraman Nexus itu dilakukan di tempat yang cukup angker yang ada di Jepang. Pada episode pertama seris Ultraman Nexus kan ada beberapa adegan atau scene yang berada di dalam terowongan. Dan kalian tahu gak kalau lokasi syutingnya itu ada di mana? Ternyata lokasi syutingnya itu ada di terowongan Aoyama yang ada di Jepang. Terowongan Aoyama ini merupakan terowongan yang terletak di pegunungan Miei yang ada di Jepang. Dan terowongan Aoyama ini juga udah cukup terkenal di Jepang karena kisah mistis dan angkernya. Dan banyak juga kejadian janggal atau aneh yang terdapat di dalam terowongan ini. Mulai dari penampakan bayangan berwarna hitam sampai mesin mobil itu mati sendiri. Dan orang sana juga percaya dengan mitos? Kalau kalian ngeluarin tangan lewat jendela selama ngelewatin terowongan ini, maka tangannya itu akan dililit atau diselimuti oleh rambut berwarna hitam. Terus orang yang lewat pake motor gimana ya? Walaupun terkenal angker, terowongan Aoyama ini tetap digunakan sebagai lokasi syuting dari seris Ultraman Nexus. Bahkan beberapa kejadian mistis yang terjadi di dalam terowongan ini itu dijadikan referensi dari seris Ultraman Nexus episode pertama. Kayak bayangan Junhimea yang ada di luar terowongan, itu merupakan referensi dari penampakan bayangan hitam yang ada di dalam terowongan. Dan sin mobil mogok di dalam terowongan juga merupakan referensi dari mobil yang suka mogok di dalam terowongan Aoyama ini. Dan gue juga gak tau nih kenapa pihak produksi itu milih terowongan Aoyama sebagai lokasi syuting dari seris Ultraman Nexus. Apa mungkin buat ningkatin kesan horor yang ada di seris Ultraman Nexus? Jadi kalau lokasi syutingnya itu di tempat angker, mungkin kesan horornya itu lebih dapet di penonton. Kalau misalnya gue jadi krus syuting juga gue bakal merinding juga kalau syuting disitu. Kalau kalian gimana? Dan sampai disini dulu pembahasan video kali ini. Dan jangan lupa juga subscribe dan like buat channel ini. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax